Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya hari ini sore kita bertemu kembali setelah tadi pagi kita biokimnya dan sore ini kita bertemu di mata kuliah perencanaan pembelajaran baik ke sebelumnya saya absensi terlebih dahulu ya tapi di sini saya lihat jumlahnya aja deh Hai sudah satu orang belum masuk siapa ya ini baru 817 orang belum tahu siapa ya nanti tinggal dilaporin aja kalau misalnya udah masuk ya kalau mbak etiknya masuk nanti mbak baratus hal ini tolong dikasih tahu saya ya Nah Oh sebelum kita lanjut ya untuk membahas mengenai program tahunan sebelumnya kita mau cek-cek dulu hasil tugasnya Apakah benar karena nanti hasil tugas yang rencana minggu efektif ini akan menjadi randasan untuk tugas selanjutnya selamat menikmati terima kasih ini kelompok satu ya ini kelompoknya ditulis nggak Oh ada ditulis 26 pekan terus tidak efektifnya 712 26 dikurang 719 pekan efektif kelihatan muka berarti 1612 luasnya 2 mukanya 19 oke ini udah ini madrasah alia asadiyah oke kita cek yang satu lagi ini kelihatan nggak ya ini kalau ini bentuk PPT kelihatan nggak oke oke apa yang muncul di tempat kalian oh kelihatan ya oke ini kelompok 2 enak koiru labiba berbeda sama yang tadi ya yang tadi totalnya berapa pekan tadi berbeda sama yang tadi ya yang tadi totalnya berapa pekan tadi ini ada tujuh tujuh pekan tidak efektif oke 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 Mbak, ini memang 10 jam per minggu ya Mbak Ini yang kelompok 1 Kelompok 1 tadi siapa? Wiftahun Nafiul Umah sama Naftalia Azkanur Ini memang 10 jam per minggu Untuk mata pelajaran kini ya Banyak ya, lumayan 190 jam Mungkin itu Mungkin gurunya masuk ke beberapa kelas Mbak Ini kita hitungnya itu berperkelas gitu Bukan berdasarkan total dia ngajar Kalau 10 jam kayaknya enggak mungkin Kimia itu 1 kelas itu 10 jam Jadi ini salah ya kayaknya ya Bisa direvisi ya Coba Jadi kita hitungannya itu ukurannya per kelas Karena kan kita membaginya nanti berdasarkan kita masuk di 1 kelas Tapi ya kelas kan itu banyak ya ada Misalnya kelas 10 ada 5 kelas Nah bukan berarti ditotalin gitu Maksudnya 1 kelas 4 Misalnya 1 kelas 4 jam Seminggu Bukan berarti 4 dikali 5 Enggak Tetapi ya hitungannya per 1 kelas gitu Dan di kelas lain kan sama ya jumlah jamnya Jadi ini pengali jumlah jam per JP-nya Salah ya Mbak Bukan 10 ini Kebanyakan Nah ini jumlah jam per minggu Ini berarti jumlah gurunya ngajar Kalau yang dimaksud disini adalah Jumlah jam per minggu untuk 1 kelas Misalnya kimia Di kelas 10 itu 4 jam Setiap kelas dapat 4 jam gitu Ini direvisi ya Mbak ya Untuk kelompok 1 ya Kita lihat kelompok 2 Kelompok 2 ini Pekan tidak efektifnya ada 3 pekan ya Ini udah benar-benar dilihat Ini liburnya Karena bulan Juli itu hanya libur 1 pekan ini Mbak Karena ini libur semester ya Memang sih kalau libur lebaran sama puasa ya Di bulan 4-5 ya Oke tapi mungkin bisa ditambahkan disini Keterangan itu liburnya karena apa ya Mbak Seperti kelompok sebelumnya ya Nah ini benar nih 23 pekan efektif Dikali 3 jam per minggu Jadi 69 jam pelajaran Oke Ini juga 69 Terbagi pada 20 Kata muka 1 UTS 1 UAS Dan 1 Remedy Oke Kita lihat kelompok 3 Dan 1 UTS hai 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 mbak Zulfa Astrid dan ilmi Hai ini dari SMA n1 Bengkulu hai 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 judinya 2 Desembernya 2 jadi totalnya ini kok 27 tadi temennya 20 26 apa yang beda ini bulan jadi temen yang saat yang kelompok 2 tadi 26 minggu juga ya bukan 27 kan halo ini kenapa 27 kelompok 3 siapa tadi ya iluminasi kah kalau nggak saya nggak salah saya bedanya yang lima pekan bulan Juli kita lihat ya bulan Juli 2021 hai 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 Juli 2021 itu 5 minggu atau Juli 2021 itu 4 minggu ya mbak 4 minggu ini harusnya ya Yang Juli 2021 ini ya Jadi totalnya berarti 26 minggu Jadi revisi ya Terus jadinya pekan efektifnya berarti 26 dikurang 4 Berarti 22 pekan efektif ya Dan ini juga diganti jadinya 63 JP ya Oh iya 63 22 dikali 22 dikali 3 berarti 66 JP ya 66 lagi direvisi ya ini ya Kita lihat kelompok 4 28 ya Oh ini gue ini yang semester Semester Genap ya 28 68 Mama ya bukanya Bentar ya Saya cek Maaf ya sebentar ya Saya ada telepon Halo Assalamualaikum Halo Ah Ini dia Nah, nanti user-nya itu kan ada presenter Ada presenter, ada audience Nah, representer-nya itu Terus ada penumpian Yang pakai email-nya yang tadi kan Yang membuat conference Kemudian veritator-nya itu Email-nya itu yang memverifikasi Nah, jadi nanti misalnya registrasi Terus aktivasi presenternya itu Registrasi, kemudian aktivasi Lalu login Oke, kita lihat kelompok lima ya Kelompok lima ini Kelompok lima 26 pekan Tapi kelompok empat tadi kok sampai dua puluh lapan ya Agak banyak gitu Apa bedanya ini? Coba diperhatikan ya Empat, empat, lima, empat, empat, lima Kayaknya salah menjumlahkan ya Karena disini Empat kali empat, enam belas Enam belas tambah sepuluh Dua enam Ini dua lapan ya Salah menjumlahkan ini ya Berarti sampai bawahnya juga salah ini Diperbaiki ya Kelompok empat ya Oke, totalnya 60 JP Baik Selanjutnya Kelompok enam ya Kelompok enam Kelompok enam Ini sekolahnya apa ini ya Ini sekolahnya apa ini ya Ini kelihatan Empat, 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 lima Dua puluh enam Tidak efektifnya Enam minggu Lumayan banyak ya Sama seperti kelompok sebelumnya ya Dua puluh enam JP Oke, oke Nah, jadi Sudah saya periksa Dan ada beberapa yang masih salah Silahkan diperbaiki Nah, rencananya Supaya nanti Jadi bisa kalian gunakan langsung ya Untuk Pembelajaran Kalau PPT gini kan jadinya Nggak bisa Diprim juga Kebanyakan ya Jadi nanti kita mau buat Seperti ini Saya hentikan dulu presentasi Saya presentasikan yang satu lagi Oke, nah ini Ini contoh mata pelajaran lain ya Nah, jadi Di sini Dia pakai Excel Excel ada cover Identitas Ini bisa kalian Apa ya Bisa kalian cicil-cicil Untuk jainnya Nah, ini minggu efektif Formatnya ya Sesuai dengan yang kalian buat aja Nanti kalau misalnya Kelompoknya masih yang Semester satu Berarti semester dua Aku selalu Ya Kalau yang dia semester dua Semester satunya Dikosongin aja Nah, kemudian kan Kita nanti lanjut Buat prota Prom Prosen ya Atau promes ya Nanti dibuat Di sheet-sheet selanjutnya aja Ini kelihatan nggak ya Sama kalian Nah, ini ada KI, KD Di mata pelajarannya Bisa kalian masukkan Di sini Tergantung tugasnya Masing-masing Kemudian Ini Nggak usah dulu Kita langsung Masuk Ke Prota Gitu Nah, ini Jadi nanti kalian Kerjainnya di Excel aja Karena kan Kalau di awal-awal ini Rata-rata tuh Di tabel semua ya Rata-rata Jadi kalau pakai Excel Nanti Lebih gampang Nah Kalau RPP Di Word Nah, ini juga Sudah ada Ininya Set Promise-nya Nanti tinggal Diisi Oke Kita Masuk ke Pembelajaran ya Untuk membuat Rota ya Saya share PPT-nya dulu Jadi pada perkuliah hari ini Kita akan bahas Mengenai program Tahunan ya Nah Apa yang ingin kita Dapat pada Pertemuan hari ini Kita mau Untuk capaian Pembelajarannya Yang pertama Dapat menyebutkan Komponen program Tahunan Kemudian yang kedua Dapat mengembangkan Program Tahunan Mata pelajaran Gini berdasarkan Analisis Perhitungan Minggu Efektif ya Nah Apa pengertian Dari program Tahunan Nah program Tahunan Merupakan Rencana umum Pelaksanaan Pembelajaran Yang berisi Rencana Penetapan Alokasi Waktu Satu Tahun Pembelajaran Berisi apa Klota ini Berisi Gadis besar Yang hendak Dicapai Dalam satu tahun Dan dikembangkan Oleh guru Yang bersangkutan Tujuan Untuk membuat Program Tahunan Ini adalah Pedoman Bagi Penggembangan Program-program Berikutnya Yaitu Program Semester Dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nah nanti Di program Tahunan Kita akan Membagi Tadi mata Apa jumlah Jam pelajaran Yang tersedia Itu ke dalam Beberapa KD Jadi nanti Misalnya Ada 60 Jam pelajaran Kita lihat KD yang tersedia Itu Berapa Kemudian kita akan Bagi Jam pelajaran Tadi ke dalam KD yang tersedia Berapa jam Yang tersedia Untuk Misalnya KD KD 1 KD 2 KD 3 Nanti kita perlu Memang membaca Silabus Saya lupa untuk Menyuruh kalian Saya ada Minta kalian Untuk cari Silabus Silabus Yang dari Pemerintah Ada pertemuan Sebelumnya Belum ya Yaudah nanti kita Lihat bareng-bareng Apa saja Komponen Pada Program Tahunan Pada Program Tahunan Itu ada Identitas Yang terdiri Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas Tahun Pelajaran Semester Dan Jam Pelajaran Ada Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Pokok Dan Materi Pembelajaran Alokasi Waktu Dan Keterangan Bagaimana Membuat Program Tahunan Yang pertama Kita Identifikasi Dulu Jumlah Kompetensi Dasar Dan Indikator Dalam Satu Tahun Nah ini Kita perlu Melihat Silabus Kemudian Kita Lihat Dan Identifikasi Keluasan Dan Kedalaman Kompetensi Dasar Dan Indikator Kemudian Yang Ketiga Melakukan Pemetaan Kompetensi Dasar Untuk Setiap Semester Selahir Menentukan Alokasi Waktu Tiap Kompetensi Dasar Dengan Memperhatikan Minggu Efektif Jadi Kita Mungkin Lebih Jelas Nanti Di Praktik Jadi Intinya Di Sini Adalah Kita Membagi Jumlah Jam Mata Pelajaran Yang Sudah Tersedia Itu Kedalam KD-KD Yang Kita Lihat Itu Kita Identifikasi Apakah KD ini Perlu Waktu Yang Banyak Apakah KD ini Waktunya Sedikit Ajar Tergantung Keluasan Dan Kedalaman Kompetensi Dasar Dan Indikator Kita Langsung Praktik Sebenarnya Teorinya Lebih Banyak Kepraktik Kita Saya Buka Silabus Dulu Ya Oke Ada Kelihatan Belum Ada Dua Word Oke Nah Jadi Disini Kita Harus Bisa Melihat Silabus Ya Nah Disini Tadi Komponen Dari Yang Ada Pada Program Tahunan Ya Sebenarnya Ini Tergantung Masing-masing Cuman Supaya Memperjelas Saja Kalau Yang Agak Banyak Gini Kalau Yang Agak Simple Sebenarnya Hanya Ada KI K KI KI 34 Ya Satu Duanya Itu Nggak Ditulis Tapi Lebih Baik Memang Kita Tuliskan Untuk Supaya Lebih Lengkap Gitu Ya Nah Kita Disini Lihat Silabus Yang Pertama Tadi Komponen Yang Terdapat Pada Program Tahunan Itu Ada Satuan Pendidikan Ya Dari SMA Mana Mata Pelajaran Kelas Tahun Jam Pelajaran Nah Disini Jam Pelajarannya Empat Jam Per Minggu Ya Tadi Kalau Yang Dibuat Sama Teman Teman Tiga Jam Per Minggu Ya Nah Ini Yang Empat Jam Per Minggu Disediakan Oke Selanjutnya Kita Tuliskan KI 1 2 3 4 Nah Ini Bisa Dikopas Dari Silabus Ya Selanjutnya Kita Melihat Ini Yang Khusus Untuk Pembelajaran Itu Di KI 3 1 Dan 4 1 Jadi Maksud Saya KD KD 3 1 Dan KD 4 1 Jadi Kalau Untuk Melihat Materi Kita Lihatnya Yang Nomor 3 Sama Nomor 4 Di Silabus Jadi Kita Perhatikan Di Silabus Menunjukkan Nomor 3 Dan 4 Nah Lalu 3 Ini Apa 4 Ini Apa Ini Sudah Belajar Ada Nggak Sih Mata Kuliah Yang Kaitannya Dengan Silabus Yang Sudah Pernah Kalian Pelajari Atau Belum Ada Belum Ya Nah Nah Jadi Tiga Ini Untuk Ranah Kognitif Ranah Pengetahuan Terus Yang Empat Ini Untuk Ranah Keterampilan Jadi Kalau Yang Satu Ini Spiritual Kemudian Yang Kedua Ini Sikap Dan Yang Ketiga Ini Pengetahuan Yang Keempat Ini Ranah Keterampilan Jadi Untuk Pembelajaran Kita Ambil Ranah 3 Dan 4 Nah Lalu Kenapa 3 1 Dan 4 1 Nah Jadi Berpasangan Sebenarnya Yang 3 1 Ini Bisa Juga Bisa Juga Gak Berpasangan Tapi Yang 3 Ini Dan 4 Itu Sama Ininya Pembahasannya Kalimatnya Nah Misalnya Ini Kita Lihat Disini Kalau Kita Lihat Di Silabus 31 32 33 Ada Kemudian 41 42 43 Nah Jadi Berarti Disini Ada Untuk Materi Berkaitan Dengan Hidrokarbon Itu Ada Tiga Sebenarnya Tiga Bagian Bagian Pertama Tentang Struktur Dan Sifat Senyawa Hidrokarbon Kemudian Bagian Kedua Proses Pembentukan Dan Teknik Pemisahan Fraksi Minyak Bumi Yang Ketiga Itu Evaluasi Dampak Pembakaran Senyawa Hidrokarbon Nah Jadi Disini Kita Harus Memperhatikan Kedalaman Dan Keluasan Dari Masing-masing KD-nya Kita Pertimbangkan Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Juga Kegiatan Pembelajarannya Itu Apa-apa Saja Beserta Materi Pokoknya Gitu Nah Ketika Kita Sudah Dapat Mempertimbangkan Dan Menganalisis Mana Yang Harus Lebih Banyak Jam Pelajarannya Maka Kita Bisa Menentukan Berapa JP Waktu Yang Digunakan Untuk Pembelajaran Nah Ini Terkadang Di awal Mungkin Kita Rencanakan 16 2 12 Atau 10 Nah Mungkin Sampai Di akhir Eh Ternyata Gak Cukup Gitu Misalnya Misalnya Kurang Di bawah Kurang Jadinya Nah Ini Bisa Berubah Direvisi Sampai Nanti Jumlahnya Itu Sesuai Dengan Rincian Minggu Efektif Yaitu Tergantung Dari Sekolahnya Masing-masing Ada Misalnya Yang 60 JP Berarti Ini Nanti Total Semuanya Nanti Waktu Ini Mulai Dari Tetap Muka Ulangan Harian UTS Kuasnya Jumlahnya 60 JP Nah Bisa Jadi Kalian Set Di awal Udah 16 Oh Ternyata Di bawah Ternyata Nggak Bisa Berarti Ada Jam Yang Harus Dikurangi Gitu Ya Nah Jadi Tinggal Dikopas Aja Sebenarnya Dipindahkan Nah Ini Seperti Yang Ini 31 Ya Sini Kemudian 41 Nah Apa materi pokoknya Disini Materi pokoknya Adalah Senyawa Ini Ya Sebenarnya Ya Struktur Struktur Dan Sifat Tapi ini Materi pokok Mungkin judul Ininya Disini Ya Dibuat Judul Besarnya Boleh Boleh Materi pokok Submateri Seperti ini Boleh Juga Judul Besarnya Oh 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 Ini Materi pokoknya Hidrokarbon Judul Babnya Materi Pembelajarannya Ini Yang Di sebelahnya Nah Kemudian Setelah Kita Identifikasi KD-nya Kita Tentukan Misalnya 16 JP Nah Selanjutnya Kita Lihat Disini Dia Boleh Menggabungkan Dua Jenis KD Disini Ada KD 32 Dan 33 Ini digabungkan Bersama-sama Karena Kalau Kerpisah Juga Akan Menghabiskan Banyak Waktu Mungkin Jadi Boleh Digabungkan Disini KD 32 33 42 Dan 43 Digabung Jadi Satu Materinya Tentang Minyak Bumi Karena KD 4 32 Dan 33 Ini Berkelanjutan Sebenarnya Menjelaskan Proses Terbentuknya Fraksi Minyak Bumi Mengidentifikasi Reaksi Pembakaran Hidrokarbon Sempurna Dan Tidak Sempurna Kemudian 42 Adalah Menyajikan Hasil Pemahaman Tentang Proses Pembentukan Minyak Bumi Dan Menyusun Gagasan Cara Mengatasi Dampak Pembakaran Hidrokarbon Ini Karena Ini Silabus Ini Saya mungkin Ini masih Pakai silabus Yang belum Revisi Jadi Silabus K13 Ini Tahun 2020 Itu Baru Ada Revisi Jadi Nanti Kita Cari Bersama Silabus Terbaru Revisi 2020 Jadi Kadang-kadang Ada Perbedaan Kompetensi Dasar Seperti Kompetensi Dasarnya Kalau Ini Menyajikan Hasil Evaluasi Dampak Pembakaran Sedangkan Ini Menyusun Gagasan Mengatasi Dampak Pembakaran Ini Berbeda Kata Kerja Operasional Udah Pernah Belajar Kata Kerja Operasional Belum Ya Di Evaluasi Udah Belum Evaluasi Halo Udah Pernah Udah Pernah Belajar Gimana Pak Belum Ya Jadi Di sini Nanti Kalian Juga Harus Kenal Ini Kata Kerja Operasional Nanti Dari Kata Kerja Operasional Ini Kalian Bisa Menentukan Ini Tingkat Keluasan Dan Kedalamannya Ya Kata Kerja Operasional Itu Ada Beberapa Teori Ada Teori Dari Aduh Kok saya Lupa Taksonomi Belum Ada 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 yang Revisi Juga Dari Cloudwall Ada Juga Yang Terbaru Dari Taksonomi Marzano Nah Tapi Yang Sering Dipakai Sekarang Memang Masih Taksonomi Belum Yang Revisi Nah Jadi Disitu Nanti Ada Berbagai Kata Kerja Kata Kerja Nah Kata Kerjanya Itu Ada Tingkatan Tingkatannya Ada Tingkatan C1 Ya Untuk Yang Kognitif Ada Yang Kognitif Psikomotorik Dan Afektif Dari C1 Sampai C6 Paling Tinggi C1 Itu Yang Paling Rendah C6 Itu Paling Tinggi Nanti Dari Kata Kerja Operasional Itulah Kita Menentukan Bentuk Evaluasinya Kalau kita Lihat Di Silabus Kita Bisa Juga Tahu Tukan Kerja Operasional Seperti Menjelaskan Dengan Mengidentifikasi Ini Berbeda Tingkat Kognitifnya Terus Juga Menyajikan Dengan Menyusun Itu Beda Tingkat Kognitifnya Kalau Ini Psikomotorik Yang Empat Psikomotorik Atau Keterampilan Menyajikan Dengan Menyusun Itu Berbeda Begitu Nanti Dari Sini Kalian Bisa Tentukan Juga Kedalamannya Berdasarkan Kata Kerja Operasional Memang Diharapkan Ilgunya Itu Tentang Pengetahuan Tentang KKO Ini Sejalan Juga Dengan Mata Kuliah Perencanaan Karena Itu Dibahas Di Evaluasi Hasil Belajar Nah Selanjutnya Sama Seperti Yang Tadi Setelah Kita Tentukan Berapa Jam Pelajaran Kita Tentukan Juga Ulangan Harian Misalnya Ulangan Harian Kan 2 JP Ini Dibuat Yang KD 32 33 42 43 Ini 12 12 Ulangannya 2 JP Nah Selanjutnya Masuk Ke materi Baru Ini Materi Barunya Tentang Membedakan Reaksi Exotem Dan reaksi Endotem Berdasarkan Hasil Perjobaan Dalam Tingkat Energi 35 Menentukan Delta H Reaksi Berdasarkan Hukum HES Dan Perubahan Entalpi Pembentukan Standar Nah Ini Kita Ikutin Yang Ini Aja Nanti Saya Akan Coba Cari Yang Baru Misalnya Ini Kalian Copy Supaya Tidak Berubah Itu Pilih Yang Ini Keep Source Format Eh Berubah Juga Kan 34 Ya Tau Ya Di Edit Sendirilah Jadinya Tapi Tidak Rapi Lepas Biasa Saja Kemudian Ini 35 Terus 4 4 Dan 45 Terus Terus 4 Dan 1 Ini Seperti Nah Ini Gimana Ini Supaya Numbering Itu Bisa Diset Pernah Belajar Ini Tau Cara Set Numbering Kan Nah Ini Bisa Dibuat Seperti Ini Ini Juga Bisa Kita Kasih Mana Ya Balet Yang Numbering Dibuat Terima kasih telah menonton Terus digedein ini Agak lama ya Supaya Tadi berapa ya? 44 ya 44 Nah Tidak Tidak Miring-miring Oke Nah ini materinya adalah materi termokinia Di sini dibahas dalam satu bab aja ya Jadi dia gabung gini Dan di sini materinya ada 4 ada energi calor, perubahan entalpi standar, persamaan termo, imian, dan energi ikatan Beri waktu 20 JP Sebenarnya ya, sebenarnya ya di silabus itu sudah ada alokasi waktu sebenarnya, disini kan tertulis 3 minggu x 4, 3 x 4 berarti 12 ya, cuman kan tergantung sekolahnya masing-masing ya ini untuk alokasi waktunya ini, dan juga ini belum ada masa pulangan harian. Nah lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi, ini untuk semester, semester apa ini? Semester gasal ya, semester gasal baru dua bab ya, kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya, bab selanjutnya itu adalah Tentang laju reaksi ya, materi laju reaksi Nah, materinya ada Ada 4 KD disini Kemudian Nah, ini tadi 3, 6 ya, 3, 6 Kita ubah, set numbering valuenya 3, 6 3, 6 3, 7 Ini 4, 6 Dan 4, 7 ya Nah, kemudian materinya adalah Teori tumbukan dan faktor-faktor yang menentukan Oke, nah Tadi ini tuh di setting, kita udah dapet semua Semua KD-nya udah kita masukin ya Oh, masih ada satu lagi nih, kesimbangan kimia Satu lagi, sebentar, kita tuntaskan aja Satu lagi Nah, kalau dalam silabus ini ya, tidak terbagi semesternya Jadi, disini juga kita harus memperhatikan Pembagian antara semester gasal dan semester genap ya Nah, ini Kita ambil aja Kopas, kemudian Yang ini dia ambil Tulisannya aja Oke Kita kasih nomor Nomornya 3, 8 3, 8 Terima kasih nomor Istimulkan kimia Sama aja ya Nah, kalau Tadi Contohnya Ada 60 misalnya ya 60 Nah, 60 Kita lihat dulu nih Ada berapa Kita bagi disini Ada 1 2 3 4 Ada 4 Ada 4 Ada 4 Ada 4 Dibagi 4 Itu Kemudian Kita kurangi dulu ulangan harian ya 60 Dikurang 8 ya Karena ada 4 kali ulangan harian ya Jadinya tinggal berapa 52 52 52 52 yang tersisa itu Kita bagi-bagi ke dalam 4 Bab 4 bab disini ya Nah 52 Dibagi 4 Kalau Dibagi Hasilnya berapa ya Berapa 14 14 Nah, coba Kita bagi 16 13 13 ya Nah, coba kita bagi ke 13 JP Kita bagi rata Tapi kan kalau 13 Jadinya ganjil ya Nanti baru kita ubah Nah, ga Dan ulangan harian ke Nah, jadi kita mau buat di Google Sheet Saya buatin ya Google Sheetnya Nanti perkelompok Supaya itu Kalian ngerjainnya Nggak satu orang Kalau di Google Sheet Atau Google Dokumen Itu bisa beberapa orang Buka dalam Waktu yang sama Dan ngisinya bareng Gitu Jadi kerja kelompoknya ada Saya buka Google Sheetnya dulu ya Google Sheet Eh, kelihatan enggak Yang saya set Belum ya Nah, jadi ketik di Google Google Sheet Terus klik Google Sheet Free Online Spreadsheet For Personal Use Oke Kita pilih Go to Google Sheet Nah, pilih Ini, tambah Nah, kemudian kasih nama Spreadsheetnya Misalnya Kelompok Cover Kemudian Tambah sheet Di sini Bisa kalian Masukkan Silabus Nah Misalnya tadi Rincian Minggu efektif Temannya Tadi Kelompok Siapa tadi Jadi edit Ya Nah, ya Masukkan 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 nah ini bisa kalian buat sendiri kemudian nanti kalau misalnya mau sisipkan tabel juga bisa oh enggak, ini kan udah tabel ini nanti dibuat tabelnya misalnya nomor kemudian bulan, jumlah, pekan bulan kenapa ya sering berhenti record pelas, semester tahun pelajaran dan pelajaran kemudian ki 1 1 3 Nah, ini KI-nya dimasukin ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ada materi pembelajaran, ada waktu dan keterangan. Nah, ini kita buat ukurannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton. Nah, selanjutnya ini. Kita kasih garis. Kemudian ini kita buat tengah. Oke, jadi ini kepanjangan kayaknya ya. Nah, ini jadi kalian kan kerja kelompok ya. Nah, bisa tuh kalian caranya adalah seperti yang saya tunjukkan ini ya. Klik bagikan. Kemudian ini ubah link ke siapa saja yang memiliki link. Terus, klik ini pengakses menjadi, lihat-lihat saja menjadi editor. Jadi, orang yang punya link itu bisa akses. Kita salin dulu linknya ya. Kita salin dulu linknya ya. Nah, ini misalnya saya share ke... Saya berhentiin dulu ya. Saya share ke grup. Coba kalian buka. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Coba dibuka. Ada yang pakai laptop enggak atau pakai HP? Kalau coba pakai HP, masuk ke linknya. Kemudian coba ketik aja sesuatu di protak. Di protak misalnya ini saya siapa gitu. Bisa enggak? Coba diketik siapa gitu. Di laptop. Nah, misalnya kita lihat tuh di sini. Siapa aja nih yang akses. Memang enggak ada namanya ya anonim gitu. Kayak. Poyote anonim, iguana, woka, macan, goper. Nah, ini enggak tersembunyi sih ya. Tapi yang penting siapapun yang mempunyai link ini bisa mengakses. Jadi bisa ngerjainnya bareng-bareng. Misalnya bagi-bagi ini. Kamu kerjain yang ini ya. Kepotensi ini ya. Saya bagian ini. Nah, sambil online gitu kan. Nah, kayak gini. Ini namanya Google Sheet atau Google Dokumen ini untuk kerja bareng. Kerja kelompok tuh bisa. Nanti bisa tambah-tambah lagi yang selanjutnya. Prosem bisa juga kerjain bareng. Ya kan? Jadi, mungkin kalian kalau mengerjainnya itu pakai Google Meet. Terus satu orang buka dan yang lainnya juga buka. Jadi, sambil diisi bareng-bareng kayak gitu. Jadi, yang ngerjain kayak satu orang. Ya. Nah, itu solusinya kalau mau kerja bareng. Kadang kan selama ini satu orang aja yang ngerjain kan. Kalau di sini kan kerjainnya bareng-bareng. Oke. Nah, ini mau dibuat sendiri ya. Atau saya buatin. Buat sendiri aja ya. Biar belajar ya pakai Google Sheet ya. Atau ini mau dikopas. Dikopas. Buat salinan ya. Saya buat salinan ke kelompok 2. Dua. Oke. Nah, ini yang punya kelompok 2. Tadi link kelompok 1 ya. Agak lambat ya sinyal saya sama laptop saya ini. Yang perlu diperhatikan harus diklik editor. Jadi, semua orang bisa mengakses. Nah, ini saya bagikan ya linknya di kelompok. Halo, mau dibuatin semua linknya ya. Tapi nanti kalau masing-masing kamu enggak bisa membuat salinan. Atau coba satu orang. Bisa enggak buat salinan satu orang yang buka laptop terus buat salinan. Bisa enggak ambil share screen. Di download. Di download jadinya offline. Berarti, mbak, kamu kerjain di Excel kamu sendiri. Kalau di download, di download, dimasukin lagi. Apa? Iya. Kalau kamu download, kemudian kamu upload lagi. Kamu kasih link yang baru lagi gitu. Sudah. Yaudah, tugasnya berarti minggu depan adalah menyusun perota berdasarkan kelompoknya yang minggu lalu ya. Yang minggu efektif ya. Nah. Terus minggu depannya lagi kita masuk ke pembuatan proses. Oke. Nanti kita kerjain semuanya di sheet ini. Di kumpul jadi satu. Oke ya. Nah. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Nah, ini silabus yang revisi. Ini saya belum dapat yang revisi. Saya masih cari-cari. Kalau misalnya dari kalian nanti ada dapat silabus yang terbaru, coba di-share. Terima kasih.